Untuk sampai ke lapak-lapak yang selama ini dijadikan sebagai tempat transaksi dan menggunakan narkoba, polisi harus melewati gang-gang sempit di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan. Begitu melihat petugas datang, sejumlah pria yang diduga pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri. Meskipun petugas sempat meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara, namun mereka tidak menghentikan pelariannya. Dari sejumlah pria yang berusaha kabur, empat diantaranya berhasil ditangkap berikut barang bukti narkotika jenis sabu dan alat hisapnya. Kasat resursa narkoba Polarestabes Medan, AKBP John Rakatu Sitepu menyebut, dari empat pelaku yang ditangkap, dua diantaranya diketahui merupakan penjual narkoba yang saat ditangkap baru saja bertransaksi. Selain menemukan barang bukti narkoba, dalam penggerbekan ini pihaknya juga menemukan beberapa mesin judi jenis tembak ikan yang ditemukan dari sebuah rumah di bantaran sungai. Ini kita dari Polarestabes Medan baru saja melakukan kegiatan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika yang kita sebut gerebek kampung narkoba. Dari hasil penggerbekan ini tadi berhasil kita amankan, ada empat orang, ada yang sebagai pengguna, ada yang bandar, yang menjual. Dan sedang kita memiksa, sudah kita amankan, setelah ini kita bawa kantor untuk nanti kita dalami lagi perannya. Ferry Rawan, Tumpas TV, Medan, Sumatera Utara Tumpas TV, Medan, Sumatera Utara